saat ini tidak kata ahli sunnah wal jamaah yang orang cerita mengakui YNU mengakui ahli sunnah, tapi khutbah di gereja karena itu tidak mengawarkan ini jangan ikut-ikut orang seperti itu mereka mengaku ahli sunnah bukan ahli sunnah, itu ahli di dunia ini di gereja tidak apa-apa saya mau masukkan orang islam saya mau masukkan orang islam ini mulai terjadi di indonesia orang-orang yang mengaku dia orang-orang hebat, orang-orang liblal, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama Tuhannya sama semua agama sama orang-orang yang mengatakan orang-orang yang mengatakan dan itulah orang-orang katanya ahli sunnah ini toleransi terutama orang-orang jawa timur saya ahli sunnah wal jamaah saya pula mustasyar NU tetapi saat ini banyak orang-orang NU yang otaknya sudah mulai dirusak oleh orang-orang luar yang mereka mengatakan semua agama sama mereka dakwah di dalam gereja bukan dakwah mereka justru menghina agama islam di depan orang-orang kafir hanti-hanti ini mulai banyak orang-orang yang mengaku NU tapi rusak saya tidak peduli dia siapapun yang melakukan seperti itu oh dicedai didoi mereka penyakit-penyakit yang ada di negeri ini mereka yang akan merusak bangsa kita dengan dalil toleransi sebenarnya mereka tidak toleransi justru mereka menjual agama-agama islam kepada agama-agama-agama yang lain dengan mencari duit tergantung amplopi biru ngerti? tadi maulid ini bangkit malu kali kan si nabi ngisin-ngisin ini jenengan ngaku umat rasulullah tapi kalau jenengan setiap saat membuat sakit hati nabi muhammad jangan ngaku umat rasulullah kalau setiap saat anda ini cuma mencoreng nama nabi muhammad islam adalah agama yang benar inna dini indullahi islam selain islam tidak ada yang benar kami orang islam mengatakan bahwa agama hanya satu islam lain agama bukan agama saya lakum dinukum waliyadin dalam urusan rumah dalam urusan negara dalam urusan tetangga kita wajib bertoleransi kalau kepada tetangga yang non muslim kita wajib bekerja sama sama mereka seandainya mereka miskin tidak bisa makan wajib kita bantu doso nih orang yang wangi orang kafir tetangga kita yang kafir lapar ku dudewangi orang di dongak kemati eh kafir tak dongak kemati doso malahan itu toleransi boleh tapi kalau toleransi ngisi gereja kita pastur ngisi masjid jumatan pastur yang bernama Muhammad Ali orang yang enak lu gak apa-apa semua agama sama lu orang itu ini sekawang ulama-ulama yang utaknya rusak campur ugat-ugat ini di dokok di banyu ini bocor halus meruduk suwi nih rusak orang-orang yang makanya titip-titip dan pondok-pondok yang bagus tempat kayak bulgin nih Masya Allah dan disini ada pondok-pondok banyak luar biasa yang digersik semua pondok-pondok yang digersik insya Allah bagus yang penting ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah wal jamaah yang milih semua orang muslim mu'min itu tidak semuanya baik dikatakan Habib Ali itu adalah mu'min yang betul-betul mempunyai rasa cinta mempunyai rasa taswik apa keringking-keringking disini seperti apa taswik itu kerinduan dengan Rasulullah ini mu'min yang khusus yang umum ya kita tidak mendoakan mereka masuk neraka tidak cuman saya heran jaman bihan kok orang-orang nyaman malahan tidak ada orang rusak-rusak jaman sekarang kakean gaya toleransi natal kebangsaan natal bersama terus yang dungu kiai ini natal bersama ini natal bersama oh tampar saya canggih di depan orang-orang kayak gitu ini orang-orang orang-orang itu buat saya natal ya penurusan orang natalan dewe ini peringatan tiap tahun ini keadaannya tahun muka akan lebih buruk nanti anak-anak kita suruh maulutan suruh berterbangan dengan gereja nanti bakal begitu toleransi nanti anak-anak kecil akan terbang diundang orang-orang yang kata-kata ngomong dengan gereja tolak al pastor itu kok iya tolak al badru biya kalau orang-orang toleransi oh itu tidak apa-apa habib habib ini aja yang kolot kolot biya drun akal muka singurah ceto agama menggudulanan ngisi ngisi ini aja ngaku orang islam dan jangan ngaku kiai orang-orang 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 orang biasa waj ini mulai dirusak soalnya mau merusak bangsa kita ini sulit yang dirusak ulama-ulama yang bangsa kiai apa habib yang jaga itu lalu-lalu yang siju ngamuan yang siju ngamuan ngamuan yang keliru ngamuk keliru itu apa yang jadi teroris teroris yang satu kelosen toleransi ngaguh surban ngaguh imamah ladies and gentlemen wah I am you same same apa bahwa kami adalah manusia Tuhan kami dan Tuhan anda satu kami tidak ada perbedaan dengan anda gak apa-apa memang kafir kue tidak ada perbedaan jangan ngaku islam apa yang ngaku gus aja gus apa gus gubal kue jangan ngaku gus jangan ngaku habib tetap tutup dan kembirakan rasulullah dengan peringatan maulid ini jadikan rasul s.a.w. idola kita jadikan agama islam adalah agama yang kuat bagi kita kita harus mempunyai akidah yang kuat jangan sampai akidah kita di siap orang-orang jawa timur jangan dari jawa timur remuknya nanti islam mojo dari jawa timur jalannya islam ini akan terus maju ke depan insyaallah dari gersik di gersik ini alhamdulillah ada habib abu bakar gersik ada wali songo salah satunya dimakamkan di gersik ini orang luar biasa untung jendengannya kita wali wali coba anda ada di gersik ini ya remuk bahu biarlah ya nanti bismillah insyaallah mudah-mudahan dengan peringatan ini apa yang tampilkan tadi dengan cara mahabbah insyaallah kita bangkit mahabbah itu membuat gembira kekasihnya kekasih kita siapa? rasul muhammad s.a.w.